Intro Bismillahirrahmanirrahim Radiyallahu anikum wa kala radiyallahu an Min alamatin nubuwa Awalu alamatin nubuwa Awalu alamatin nubuwa Al-Mahsusati Hiya shakku sadrihi al-Sharif Wahada shakku Kad hasil lahu awalu maratin Awala maratin Wahwa sagirus Inda halimah Wakana fir rabi'ati Min umurihi ala shahih Wa amma maratu Wa ammal Wa ammal maratu thaniyatu Fakat syuka sadruhu Sadruhu al-Sharif Sallallahu alaihi wa sallam Wa huwa ibnu Wa huwa ibnu Asharasinin Wa ammal maratu thalithatu Fakat syuka sadruhu Fakat syuka sadruhu Sadruhu al-Sharif Inda maji'i Jibril Bil wahyi Hina nubi'ah Nubi'ah Hina nubi'ah Wa ammal maratu Rabi'atu Fahiyya leilat Fahiyya leilatul isra' Kama warada Fisahihain Wa alam Anna jami'a Ma warada Min syaki sadrihi Wa sikhraji Al-Kalbi Mimma yijibu Taslimu Bihi Duna ta'arudi Lisharfihi An haki Katihi Lishalahiyyatil Kudrati Falayistahilu Shai'un Min zalik Al-Thani khatim Khatamun nubu'ah Wa min alamatin nubu'ah Khatamun nubu'ah Wa akhtalafatil akwalu Fisifatihi Wa ashharu Maja'a Maja'a Annahu Kabayudatil hamama Wa annahu Bid'atu lahmin Nasizatin Ayy Murtafiatun Fidahrihi Murtafiatin Ayy Murtafiatin Fidahrihi Indah 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 Gidikat Fihil Yisrah Yashub Nuri Wata'aluhul Mahabatu Wata'aluhul Mahabatu Wayanfahu Bittibi Assalisatu Ar-Ru'iyas Ar-Ru'iyas Salihah Wahiyya Min alamatin nubu'ah Fakat Fakat Kana La Ya'ara Ru'yan Illa Ja'at Misla Misla Falak Subhi Wa Kana Ya'ara Dawa' Wa'an Nura Wa'is Ma'us Sawta Wa Kana Taslimu Alayhi Wa Kana Tusallimu Alayhi Ahjaru Wal Ashjaru Wa Tadallalahu Al-Ghamamah Bismillah Alhamdulillah Assalamuala Assalamuala Al-Rasulillah Sayyidina Mawlana Muhammad Ibn Abdillah Wa Ala Alihi Usah Bih Uman Wala Wala Hawla Wala Kuhat Al-Billah Setelah membahas Nama-nama Nabi Kali ini membahas Tentang Tanda-tanda Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Setiap Nabi Memiliki Tanda khusus Ciri khusus Yang menjadikan Dia adalah Dikenal Dengan Kenabian Awalu Alamatin Nubu'at Il-Mahsusa Tanda Pertama Yang Terasa Bahwa Nabi Muhammad Adalah Calon Nabi Yaitu Yaitu Syakku Sadri Syarif Yang pertama Jadi Beberapa Kali Terjadi Syakku Sadri Di Belah Dadanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beberapa Kali Cuman Yang pertama Itu yang Sangat Sangat Nampak Bahwa Ini Calon Nabi Kenapa Penyebabnya Karena Terlihat Di belahnya Itu terlihat Oleh saudaranya Syakku Syakku Terjadi Terjadi Yang pertama Itu Beliau Masih Berusia Empat Tahun Menurut Pendapat Yang Syakku Ketika Masih Dalam Aswan Ibu Susunya Yaitu Halimatu Sa'diyah Lah Saudaranya Rasulullah Karena Rotok Sebab Rotok Yaitu Syakku Melihat Kejadian Itu Tapi Yang Menjadi Menjadikan Keheranan Tahu Di belah Baliknya Tidak ada Jahitan Kan Tidak Mungkin Kalau Bukan Calon Nabi Bukan Orang Biasa Kalau Orang Biasa Di belah Balik Ada Jahitannya Operasi Sehebat Apapun Jahitan Itu Tetap Ada Dan Tidak Tidak Bisa Hilang Selama Lamanya Pasti Ada Walaupun Bertahun Tahun Ini Langsung Hilang Seperti Tidak Pernah Dibelah Karena Itu Menandakan Bahwa Apa Namanya Tanda Kenabian Rasulullah Yang saat Itu Sangat Jelas Hikmahnya Di Pertama Kali Dibelah Itu Di Masih Kecil Masih Kecil Itu Mengeluarkan Gumpalan Hitam Yang Mana Gumpalan Hitam Itu Adalah Bagian Setan Dari Setiap Kabar Gembira Nabi Kan Dinamakan Dengan Bashir Yang Selalu Memberikan Kabar Gembira Dan Nabi Adalah Rahmatan Lilalamin Kita Ketahui Al-Alamin Itu Kul Masih Allah Segala Apapun Itu Selain Allah Adalah Alam Namun Ketika Rasulullah Di Usia Empat Tahun Masih Belum Mengenal Rahmah Belum Mengenal Kasih Sayang Kepada Makhluk Allah Masih Kecil Saat Itu Diambil Bagian Setan Oleh Allah Melalui Malaika Jibril Diambil Bagian Setan Sehingga Tidak ada Rahmatnya Rasulullah Untuk Setan Tidak ada Tidak ada Kasih Sayangnya Rasulullah Untuk Setan Kenapa Allah Sudah Menegaskan Bahwa Setan Adalah Adu'um Mubiin Inna Syaitan Alakum Adu'um Fatahiduhu Adu'a Sudah Dijelaskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Di Belahnya Dada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu ketika Beliau Usia Sepuluh Tahun Diriwayatkan Oleh Abu Nu'am Di dalam Kitab Ad-Dalail Dan Diriwayatkan Oleh Abdullah Putranya Imam Ahmad Bin Hambal Di dalam Kitab Zawa'id Tambahan Musnad Dari Imam Ahmad Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Ditanya Oleh Abu Hurairah Ya Rasulullah Ma'awwalu Mabtudi Tabihi Min Omri Nubuah Apa Pertama Kali Yang Terjadi Dari Urusan Kenabian Rasulullah Mengatakan Inna Inni Lafi Sohra Wasia Amshi Ibnu Ashur Hijaj Aku Pada saat itu Di padang pasir Yang luas Berjalan Aku berusia Sepuluh tahun Diceritakan Oleh Rasulullah Bahwa dadanya Dibelah saat itu Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Ketika Malaikat Jibril Datang Memberikan Wahyuh Saat Rasulullah Diangkat Menjadi Nabi Saat itu Berada Di Gua Herak Saat Berada Di Gua Herak Malaikat Jibril Datang Dengan Membawa Wahyuh Dan ketika Pertama Kali Nabi Muhammad Dijadikan Nabi Belum Diangkat Jadi Rasul Masih Menjadi Nabi Lah Hikmahnya Apa Di Yang Ketiga Ini Agar Bisa Mengambil Apa yang Diwahyukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Risalah Jadi Sebelum Diangkat Jadi Rasul Diisi Dulu Al-Quran Dan yang lain Sebagainya Di dadanya Rasulullah Dengan Kejadian Dibalah Dadanya Rasulullah Jadi Dimasukkan Ilmu Ilmu Sehingga Ketika Wahyu Turun Rasulullah Sudah Ada Karena itu Kan Pernah Rasulullah Ditegor Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ketika Malaikat Jibril Dinyampaikan Wahyu Rasulullah Langsung Barengi Ditegor Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Itu ada Beberapa Ayat Jangan Barengi Ibaratnya Makna Dalam Ayat Tersebut Jangan Dibarengi Tunggu Nanti Baru Dibaca Karena Rasulullah Sudah Tahu Tapi Tujuan Dimasukkan Agar Mampu Ketika Disampaikan Wahyu Itu kuat Menahannya Ibaratnya Itu Kalau Kita Langsung Ujian Dada Tanpa Pelajaran Kan Bingung Tanpa Belajar Muroja Kan Bingung Tapi Kalau Sudah Diajarkan Kemudian Kita Muroja Ujian Itu Mudah Sama Ketika Rasulullah Sudah Dimasukkan Terlebih Dahulu Ibaratnya Memorinya Sudah Ada Tinggal Ketika Disampaikan Langsung Faham Maksud Tujuannya Semuanya Langsung Faham Kan Diturunkannya Wahyu Itu Satu Per Satu Yang Wajib Disampaikan Dengan Kejadian Yang Ada Saat Itu Sehingga Mafhum Yang Ada Dalam Dalam Al-Qur'an Dari Wahyunya Allah Itu Langsung Difahami Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Keempat Yaitu Fahiyah Laylatul Isra' Kamawara Dafis Sahihin Sebagaimana Ada Di Dalam Riwayat Adis Sahul Bukhari Dan Sahul Muslim Ketika Kejadian Malam Isra' Dan Mi'raj Sebelum Berangkat Rasulullah Di Beladadanya Di Masjid Al-Haram Saat itu Berada Di Masjid Al-Haram Kenapa Hikmahnya Untuk Mempersiapkan Karena Akan Mendapatkan Kucuran Daripada Anugerah Anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Akan Berjumpa Dengan Tuhannya Nah Itu Di Dalam Maulid Afsyi Disebutkan Tuhuran Ala Tuhdin Bukan Karena Kotor Hatinya Nabi Muhammad Tapi Lebih Membersihkan Lagi Ibarat Itu Kalau Ruangan Kita Ini Sudah Dibersihkan Sudah Disabu Dipel Pagi Siang Itu Masih Bersih Tapi Dipel Lagi Tujuannya Apa Tambah Bersih Nah Sama Hatinya Rasulullah Sudah Bersih Tidak Perlu Dibersihkan Sudah Bersih Tapi Ditambah Kebersihannya Dengan Dicuci Lagi Oleh Malaikat Jibril Sama Walaik Wa'alam Anna Jami'a Ma'warada Minsyaki Sadar Wastikraj Algalbi Mima Yajibu Tasrimu Bihi Dunat Ta'arud Lisharfi An Hakikatihi Lishalah Hiatil Gudrah Fala Yastahilu Syai'un Min Thalik Ketauilah Bahwa Semua Yang Datang Dari Cerita Dibelahnya Dadanya Rasulullah Dikeluarkan Hatinya Dibersihkan Itu adalah Urusan Yang Kita Wajib Pasrah Gak perlu Kita Membantah Cari Alasan Cari Apa Namanya Dalil Atau Apa Namanya Yang Menguatkan Muka Mungkin Bisa Gak perlu Sepokok Kita Dibelah Dadanya Cukup Kenapa Itu adalah Kemampuan Allah Yang Membuat Sehingga Gak ada Yang Mustahil Bagi Allah Apapun Yang Diinginkan Oleh Allah Bisa Jadi Karena Itu Rasulullah Kan Allah Sudah Mengatakan Apa yang Ketika Allah Menginginkan Sesuatu Allah Ingin Sesuatu Maka Allah Mengatakan Kun Jadilah Maka Akan Jadi Yang Diinginkan Allah Itu Akan Jadi Hal Seperti Itu Juga Demikian Sama Ketika Allah Menginginkan Bersihnya Hatinya Nabi Dikeluarkan Gak Mati Kan Hati Dikeluarkan Bagaimana Hati Dikeluarkan Dicuci Bukan Dicuci Di Dalam Dikeluarkan Dicuci Kemudian Dimasukkan Lagi Kalau logika kita Dokter Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Itu Semua Bukan Kekuatannya Nabi Muhammad Bukan Kekuatannya Malaikat Jibril Namun Kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Itu yang pertama Daripada Tanda Kenabian Yang Kedua Khatamun Nubuah Yang Kedua Adalah Khatamun Nubuah Wa Min Alamatin Nubuati Dan Diantara Tanda Kenabian Yaitu Khatamun Nubuah Adanya Apa Namanya Itu Tanda Penutup Kenabian Dan Alasan Hikmah Kenapa Kok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dijadikan Penutup Para Nabi Sebetulnya Tidak perlu Alasan Semuanya Kekuasaan Allah Kemampuan Allah Keinginan Allah Tapi Di antara Hikmah Yang bisa Didapatkan Karena Rasulullah Telah Dipenuhi Hikmah Dan Keyakinan Di dalam Hatinya Tidak ada Yang keimanannya Seperti Rasulullah Keyakinannya Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Makhluknya Allah Sehingga Cocok Untuk Dijadikan Penutup Kita Muh Penutup Yang Sempurna Kalau Penutupnya Ibarat Kalau Kita ini Makan Makanan Yang Terakhir Itu Agak Busuk Dari Awal Sampai Akhir Makanan Yang Kita Rasakan Hilang Yang Kita Ingat Hanya Busuk Dari Awal Biasa Tengah Biasa Tapi Akhir Itu Istimewa Yang Biasa Biasa Itu Semua Kita Anggap Istimewa Kenapa Melihat Penutupnya Begitu Juga Para Nabi Semuanya Istimewa Kita Tidak Membedakan Antara Nabi Dengan Nabi Yang Lain Tapi Ketika Ditutup Dengan Nabi Muhammad Terasa Sempurna Islam Yang Dibawa Oleh Para Nabi Ditutup Dengan Nabi Muhammad Menjadi Lebih Sempurna Dan Seterusnya Waktala Fatil Agwal Banyak Perbedaan Antara Ulama Fisifateh Dalam Sifat Khotamun Nubuah Khotamun Nubuah Jadi Ada Tanda Kalau Nabi Muhammad Adalah Penutup Para Nabi Pendapat Yang Paling Masyur Yaitu Seperti Telurnya Merpati Bentuknya Dan Itu Terbentuk Dari Daging Yang Menonjol Jadi Seperti Apa Kalau Istilah kita Itu Apa Kalau kita Biasanya Itu ada Timbulnya Seperti Timbul Itu Tapi Daging Itu Khotamun Nubuah Bentuknya Seperti Telur Telur Apa Namanya Merpati Laitu Posisinya Sedikit Ke Arah Punda Yang Kiri Dan Khotamun Nubuah Itu Bercahaya Mengangkat Dengan Haibah Dan Mengeluarkan Aroma Yang Wangi Itu Khotamun Nubuah Ini Menurut Pendapat Yang Masyur Karena Itu Ada Sebuah Satu Ghoshida Dikatakan Baina Katifaihi Alama Khotamun Ruslil Kiram Di Antara Dua Bundanya Nabi Ada Tanda Penutup Para Rasul Yang Mulia Yang Ketiga Arru'ya Salihah Tanda Kenabian Yang Ketiga Adalah Mimpi Yang Soleh Mimpi Yang Baik Wahia Min Alamatin Nubuah Mimpi Yang Baik Itu Adalah Tanda Kenabian Fakat Seperti Nyata Tanda Seperti Mimpi Kita Kadang Tidak Nyambung Kadang Gelambiar Tapi Kalau Rasulullah Mimpi Mimpinya Itu Jelas Ketika Subuh Ada Cahaya Kan Terang Cahaya Itu Terlihat Terang Nah Nabi Itu Mimpi Khususnya Di Awal-awal Kenabian Selama 6 Bulan Karena Itu Rasulullah Mengatakan Rukyya Salihah Juz'un Min Sittatin Wa Arba'ina Juz'an Min Nubuah Mimpi Salih Itu Mimpi Yang Baik Adalah Bagian Dari 46 Bagian Dari Kenabian Maksudnya Gini Rasulullah Itu Menjadi Nabi Ketika Usia 40 Tahun Lah Rasulullah Wafat Usianya 63 23 Berarti Kalau Ditotal Adalah 23 Masa Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Salam Lah Dari 23 Tahun Ini 6 Bulan Pertama Dari Bulan Ramadhan Ketika Pertama Kali Ketika Rasulullah Usia 40 Tahun Ketika Bulan Rabi'ul Awal Turun Surat Iqra' Iqra' Bismillah Bikal Lazi Khalak Ketika Usia 40 Tahun Atau Ketika Rasulullah Berada Di Gua Hira Usia 40 Tahun Di Bulan Rabi'ul Awal Di Bulan Ramadhan Turunlah Ayat Al-Quran Iqra' Bismillah Bikal Lazi Khalak Dan Diangkat Menjadi Rasul Selama 6 Bulan Itu Dari Rabi'ul Awal Sampai Ramadhan Kalau kita Hitung 6 Bulan Itu Rasulullah Itu Sering Mendapatkan Mimpi Yang Jelas Tadi Dan Mimpinya Baik Kalau Dihitung 6 Bulan Itu Dari 23 Tahun Adalah Satu Bagian Dari 46 Kalau 6 Bulan Kan Setengah Tahun Berarti Satu Tahun Ada Dua 6 Bulan Dari Satu Tahun Ada Dua 6 Bulan Lah Dari 23 Tahun Berarti Ada 46 Bulan 46 Dari 6 Bulan 46 Dari 6 Bulan Setahun 2 2 Tahun 4 3 Tahun 6 Seterusnya Sampai 23 Tahun Itu Ada 46 6 Bulan Lah 6 Bulan 1 Banding 46 Juz'un Minsid Tatin Wa Arba'ina Juz'an Minan Nubu'ah Itu Ru'iyah Salihah Jadi Mimpi Yang Baik Dari Rasulullah Adalah Tanda Kenabian Karena Rasulullah Mengatakan Apa Rasulullah Rasulullah Pernah Melihat Cahaya Yang Jelas Dan Juga Mendengarkan Suara Karena Rasulullah Pernah Mengatakan Di dalam Riwayat Hadis Tirmidhi Dari Abidhar Ini Arama Lataraun Wasma Mal Latasmaun Aku Melihat Apa Yang Tidak Bisa Kalian Lihat Dan Aku Bisa Mendengar Apa Yang Tidak Kalian Bisa Dengar Pernah Rasulullah Itu Kena Setelah Perang Badr Setelah Perang Badr Itu Rasulullah Mengatakan Kepada Orang-orang Kafir Quresh Yang Meninggal Rasulullah Berbincang Dengan Mereka Lu ini Mati Sahabat Rasulullah Mereka Sudah Meninggal Katanya Rasulullah Kamu Tidak Mendengarkan Dia Lebih Dengar Daripada Rasulullah Tahu Tapi Orang Lain Tidak Tahu Banyak Hal Banyak Kejadian Tengah-tengah Rasulullah Duduk Dengan Sahabatnya Tiba-tiba Rasulullah Tersenyum Kenapa Melihat Dua orang Berselisih Di hari Kiamat Kelak Dilihat oleh Rasulullah Langsung Cerita Tentang Yang Menunjukkan Keistimewaannya Islah Bainanas Ada Dua orang Yang Satu Mendolimi Yang Satu Didolimi Di hari Kiamat Yang Didolimi Nuntut Sedangkan Dia Tidak Punya Kebaikan Habis Kebaikannya Dosa Dosa Numpuk Katanya Allah Diperlihatkan Surga Istana Yang Sangat Luar Biasa Halaman Taman Yang Sangat Indah Tanya Dia Punyanya Nabi Siapa Ini Punyanya Syahid Siapa Ini Punyanya Siddiq Siapa Ini Katanya Allah Maniamliku Mahroha Yang Punya Bayar Yang Yang Bisa Bayar Itu Yang Bisa Bayar Itu Pemiliknya Katanya Orang Tersebut Maniamliku Ini Istana Di surga Halamanya Luas Indah Kerikilnya Dari Perak Kerikilnya Dari Perak Kalau Kita Insyaallah Sudah Insyaallah Maling Full Ini Bayangkan Ini Di surga Kerikilnya Dari Perak Istana Pintunya Dari Emas Dan Sebagainya Ibaratnya Tempat Yang Maling Mahal Kalau Di Ibaratkan Kita Di Dunia Aja Rumah Yang Sangat Leber Luas Tingkat Bagus Itu Sudah Luar Biasa Katanya Orang Tersebut Siapa Yang Bisa Bayar Kan Gak Banyak Orang Yang Bisa Bayar Dengan Keindahan Yang Seperti Itu Katanya Allah Anta Milik Malak Taha Kamu Punya Kamu Punya Untuk Bayar Apa Ya Allah Afu Kali Akhik Kalau Kamu Mau Memaafkan Itu Jadi Milik Dimaafkan Kemudian Rasulullah Melihat Kejadian Itu Padahal Saat Itu Kejadian Belum Nanti Ada Kiamat Kejadian Tapi Rasulullah Melihat Aku Bisa Melihat Yang Tidak Bisa Kalian Lihat Lihat Dan Batu Bebatuan Pohon Pepohonan Semuanya Mengucapkan Salam Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Banyak Cerita Tentang Hal Tersebut Rasulullah Mengatakan Kuntuk Am Syema'an Nabi Katanya Sedin Ali Aku pernah Berjalan Dengan Nabi Di Makkah Keluar Di Daerah Pinggiran Mekah Tidaklah Ada Pohon Atau Batu Yang Menghadap Kepada Kami Yang Menyambut Kami Kecuali Mengatakan Assalamualaik Ya Rasulullah Batu Pohon Mereka Mengucapkan Assalamualaik Ya Rasulullah Apa Namanya Bukan Pohonan Bukan Batu Jizik Yang Digunakan Oleh Nabi Berkhutbah Ketika Diganti Nangis Termasuk Apa Orang Makhluk Makhluk Yang Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Rasulullah Itu Selalu Dilingdungi Oleh Apa Apa Namanya Awan Mendung Sehingga Nabi Tidak pernah Kena Matahari Tapi Itu Terjadi Sebelum Rasulullah Menjadi Nabi Di Beberapa Pembahasan Sebelumnya Kan Ketika Rasulullah Itu Diajak Oleh Abu Talib Berdagang Kesham Itu Ada Beberapa Rohib Yang Tahu Kalau Ini Calon Nabi Karena Selalu Dilindungi Oleh Awan Yang Lainnya Enggak Nabi Jadi Awan Itu Kayak Ngikuti Nabi Terus Nah Itu Terjadinya Rasulullah Enggak pernah Kena Matahari Sebelum Menjadi Nabi Dan Itu Yang Dinamakan Dengan Irhas Yang Dinamakan Dengan Irhas Jadi Ada Irhasot Kalau Mu'ajizah Itu Nabi Tapi Kalau Irhas Itu Calon Nabi Diberikan Keistimewaan Itu Namanya Irhas Ini Diantara Tanda Tanda Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wallahu Alam Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membuat Keyakinan Kita Kepada Nabi Muhammad Semakin Besar Bisa Meneladani Nabi Muhammad Mengikuti Jejak Nabi Muhammad Menjalankan Apa yang Diinginkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sallallahu Alayhi 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 Terima kasih.